Kerempongan aku tiap pagi hari gara-gara sibuk mindahin ke merah sana sini Nasi goreng buat bakal kakak Nailah tuh jadi hangus guys Halo bunda-bunda semuanya, Assalamualaikum, balik lagi di video sederhana aku Ini kegiatan jam 6 pagi aku ya teman-teman Seperti biasa, pertama disini aku mau siapin dulu susunya de Davas sama kakak Nailah Oke, sudah selesai bagian susu, sekarang aku lanjut lagi di kompor Ini aku panasin minyak dulu karena aku mau goreng nasi aja buat kakak Nailah hari ini Yang super simple ya teman-teman Jadi kakak Nailah tuh kalau untuk goreng nasi dia tuh gak mau yang bumbunya tuh banyak ya Kayak daun bawang itu dia gak suka teman-teman Karena disini tuh kebetulan masih ada sosis ya, aku potong serong aja Sama disitu ada ikan yang aku suir-suir, aku gabungin disitu aja jadi satu Siapa yang dirumahnya tuh punya wajan stainless kayak gini juga Aku tuh kadang bingung ya teman-teman, ini tuh wajan kadang lengket, kadang gak lengket juga Padahal biasanya tuh kadang aku masaknya tuh gak lengket sama sekali bun Atau gara-gara ada ikan suwirnya ya Udah deh kita lanjut di video ya Ini tuh udah aku masukin nasi, terus aku aduk-aduk Terus disini aku kasih masako aja ya, kalau untuk nasi goreng kakak Nailah Disini aku masukin masako secukupnya aja teman-teman Habis itu aku kasih saus tiram, ini tuh gara-gara aku liat bunda Eni yang waktu itu pernah goreng nasi buat bekal anaknya tuh pakai saus tiram sedikit Jadi disini aku coba-coba, ternyata memang rasanya tuh enak banget guys kalau ditambahin saus tiram Habis itu aku cari lagi kecap ya teman-teman, nah ini yang bikin gosong nasi nih gara-gara lama aku cari kecapnya Jadi bagian bawahnya itu udah kehitam-hitaman teman-teman Tuh, makanya disini tuh aku gak terlalu ngaduk kuat ya Takutnya tuh tercampur sama bagian bawah yang udah gosong itu teman-teman Yaudah disini aku matiin juga apinya biar gak terlalu tambah gosong Nah ini dia udah jadi ya, tapi rasanya enak kok Tapi dulu zaman waktu kecil ya, paling suka juga kalau makan nasi goreng yang agak kegosongan Oke karena udah selesai langsung aja kita masukin di tempat bekalnya kakak Naila Cuma ini aja ya, bekalnya kakak Naila dia tuh gak suka makan cemil-cemilan kalau di sekolah bunda Apalagi minum susu-susu kotak kayak gitu dia gak suka Jadi kalau siapin bekal ya bekal kayak gini aja Oke disini kita lanjut lagi di ruang sini ya, kakak Naila udah selesai Itu tadi suami yang siapin dia, yang pakein baju, yang mandiin itu tugasnya suami ya Karena aku tuh sibuk di dapur kalau pagi hari Dan ini ya udah aku masukin juga air minumnya Jadi untuk air minum kakak Naila tuh gak full ya teman-teman Soalnya kalau dikasih full juga nanti bakal ada sisa Kasian dia berat kalau ke sekolah ya, berat muatan gitu Pokoknya rempongnya anak yang udah SD dibandingkan anak yang masih TK itu Kerempongnya itu beda banget Kalau anak SD kan malam memang kita udah siapin tuh Rosternya dia kan, mata pelajaran apa aja untuk hari ini Jadi kita udah siapin semuanya Beda banget waktu TK mah semuanya tuh ada di sekolah Kayak pensil warna, buku dan lain-lain tuh ada di sekolah semuanya Karena semua bukunya tuh udah aku masukin semalam Jadi disini yang terakhir aku masukin mukenah sama sejadak kecilnya ya Ini paling atas itu mukenah sama sejadak kecilnya Gak tau kenapa sama gurunya gak disimpan di sekolah mukenahnya Mungkin biar mudah ya, biar gampang ganti-ganti gitu Terus ini yang gak pernah lupa harus ada isian catatan orang tua murid Untuk kegiatan anak-anak di rumah Kayak dia sholat maghrib gak, sholat isah terus Ngajinya dari surah berapa sampai surah berapa itu harus kita isi teman-teman Jadi ada penelian sendiri nanti untuk guru-guru ya Ini juga aku sambil nanya sama kakak Naila semalam Urojoannya tuh sampai surat mana gitu Kan gak boleh bohong juga bunda harus sesuai yang anak ngajinya Dari surah mana ke surah mana baru kita isi disitu Oke udah selesai tas yang tadi udah aku beresin semuanya Abis ini aku lanjut lagi untuk ngerapiin Disini tuh ada bekas sampah-sampah bawang merah, bawang putih tadi ya Ini kakak Naila mau habisin susunya dulu Tapi jangan salvok disana suami duduknya tuh di atas bantal Itu salah satu bantal kesukaannya adek Dafa ya teman-teman Gak pake sarung Oke karena udah selesai sarapannya tadi Langsung aja mereka pergi ya Suami pergi sekerja, kakak Naila pergi sekolah Jadi di rumah tinggal aku sama adek Dafa Dadah Haduh rumput di samping rumah itu Masya Allah udah tinggi banget ya bunda ya Kemarin kan aku udah suruh suami untuk cari racun rumput Tapi racun rumput yang biasa kita beli tuh habis teman-teman Makanya kelihatan rumput disitu tuh segar, subur dan tinggi juga Oke oke di rumah tinggal aku sama adek Dafa Kalau gitu langsung aja disini aku beberes ya untuk bukunya kakak Naila Untuk sementara aku simpannya di bawah situ aja teman-teman Sebenernya ada ya lemari buku khusus untuk kakak Naila Cuman gak dipake Malah dipake untuk boneka-boneka mainan-mainan lainnya Makanya semua bukunya tuh dia simpin situ aja Karena biasanya kalau malam hari dia tuh belajarnya disini juga nih teman-teman Nah ini kan ceritanya aku mau beberes Tapi sama adek Dafa tuh dilarang untuk ngumpulin mainannya dia Cari aman lah ya bunda ya Daripada dengerin suara anak nangis Mendingan kita biarin aja mainannya tuh disitu Disini aku melanjut untuk sapu-sapu Pokoknya biar gak debu aja sih pas mereka main Dan di bawah kolom meja ini Kolom kursi ini Masya Allah ternyata banyak banget Kotoran kayak semacam daunan lah Plastik-platis bekat cemilanya mereka lah Padahal di rumah tuh gak kehitung ya Berapa kali sehari kita sapunya Soalnya kan rumah masih belum plafon ya Karena misalnya kalau ada angin kencang itu Biasanya tuh daun-daun sama debu-debu tuh Ngelos aja masuk di atas Makanya aku sering-sering sapu Lagi-lagi disini aku mau minta maaf ya Teman-teman yang kemarin udah ngasih saran Untuk krak sepatunya tuh digeser Atau dibalikin ke tempat semula Itu mohon maaf teman-teman Ini tuh video sebelum aku baca saran dari kalian ya Makanya masih terletak disitu Lemari sepatunya Tapi insya Allah nanti udah aku singkirin ya Video beberes aku Sampai sini aja ya teman-teman Kita lanjut lagi di video yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh